Intro Saya percaya kita semuanya diberkati, dilindungi oleh Tuhan Dalam keadaan sehat wafia Mari kita hari ini siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau Bahwa pagi hari ini kita bisa bersama-sama Tuhan menyembah Engkau Tuhan dan juga Tuhan bisa menikmati firman Engkau Terima kasih ya Bapak Dalam nama Engkau Tuhan Yesus Urapi hamba Engkau yang akan menyampaikan firman Amen Saudara sekalian Ada satu ayat yang luar biasa Yang terdapat di Filipi 2 ayat 3 Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain Lebih utama daripada dirinya sendiri Misalnya sekalian ayat ini Hanya beberapa perkataan Tetapi sesungguhnya adalah filosofis Kehidupan seseorang yang sukses Ya Sering sekali Kita ini tidak Mau Tidak mau ngalah Kita sering mencari kepentingan sendiri Nah inilah yang menjadikan Kita ini tidak ada teman Dan kita ini sombong Dan sebenarnya Kebanggaan diri itu Menghancurkan hubungan Ya bukan Itu muncul dalam banyak bentuk Seperti kritik Persaingan Keras keparah Dan kedangkaran Dengan kata lain Bahwa Kita merasakan Kita tidak perlu kok Kita tidak perlu dia Jangan Masalahnya Yang muncul dari kebanggaan diri Ialah bahwa Itu menipu diri kita sendiri Ketika saudara Punya terlalu banyak kesombongan Maka Anda tidak bisa melihatnya Dalam hidup Anda Tetapi semua orang Bisa melihatnya Jangan kita sombong Ya Amsa 16 dan 18 mengatakan Kecongkakan Kecongkakan Mendahuri kehancuran Dan tinggi hati Mendahuri kejahatan Nah Dengan kata lain Kalau kita show off Ya Kita tidak mau ngalah Dalam pembicaraan kita Dalam komunikasi Dengan teman kita Kita merasakan Kita lebih pintar Lebih kaya dari dia Kalau kita begitu Orang malas Bicara dengan kita Ya Sementara Sementara Kebanggaan diri itu Menghancurkan hubungan Maka kelendahan hati itu Berfungsi sebagai penawarnya Yang memperarat hubungan Ya Filipi 2L3 Memberitahu Anda Bagaimana cara Memerangin Apa Kebanggaan diri Dengan memilih Kelendahan Kelendahan hati Ini lihat Dengan tidak mencari Kepentingan diri sendiri Atau puji-pujian Yang sia-sia Kita lihat ada orang yang senang Aduh saya lihat Kamu pintar ya Aduh kamu Kamu sukses ya Kamu kaya ya Kenapa sih Mau di show off ke orang Kita pakai Semuanya branded Kita mau dari ujung Kepala sampai kaki Mau orang tahu Kita ini kaya Marilah kita Rendah hati Mengganggu yang lain Lebih utama Lebih penting Daripada kita Ya Saudara sekalian Membeli lebih banyaknya Dan akhirnya Hendaklah kamu semua Seiya sekata Seperasa Perasaan Mengasihi saudara-saudara Penyayang Dan rendah hati Nah Bagaimana caranya Tumbuh Dalam rendah hati Dengan membiarkan Yesus Kristus Mengendali pikiran kita Hati kita Sikap Dan reaksi kita Saudara sekalian Ini penting sekali Apakah saya sanggup Rendah hati Tidak sanggup Apakah saudara kuat Dan bisa Tidak mau Menerima Dan Mencari Puji-pujian Kadang-kadang Tidak bisa Kedanggian kita Maunya orang Puji kita Nah Ephesius 4 23 mengatakan Supaya kamu Dibaharui Di dalam Rok Dan pikiranmu Dan mengenakan Manusia baru Yang telah diciptakan Menurut Kehendak Allah Di dalam kebenaran Dan kekudusan Yang sesungguhnya Bagaimana Kita bisa hidup Dengan rendah hati Tidak ada Jalan lain Selain Mengizinkan Rok kudus itu Bekerja Di dalam Kehidupan kita Firman Tuhan Itu Menjadi Kita punya apa Tujuan hidup Nah inilah Yang harus kita Lakukan Saudara sekalian Janganlah Kita sombong Janganlah Kita Mau dipuji-puji Orang Kalau orang Puji kita Kita katakan Puji Tuhan Bukan saya Yang pintar Bukan saya Yang sukses Yesus Yang memilikan Saya kesempatan Nah Ini yang paling penting Hukum dasar Hubungan adalah berikut Anda cenderung menjadi Sama seperti orang-orang Yang bergaul dengan Anda Ya Jika Anda menghabiskan Waktu dengan orang-orang Yang pemarah Anda menjadi lebih Pemarah Jika Anda menghabiskan Waktu dengan orang-orang Bahagia Anda menjadi lebih Bahagia Jadi istilahnya Kalau kita ini Bergaul dengan orang Yang aneh Ya kita juga Ikut aneh Ya Kalau kita mau jadi Orang baru Dan lendah hati Maka kita harus Meluangkan waktu Bersama dengan siapa Yesus Kristus Dengan apa Gereja Dengan saudara seiman Membangun relasi Dengan Yesus Dengan saudara kita Supaya firman Tuhan Bisa melekat Di dalam hati kita Nah inilah Yang Tuhan Mau kita lakukan Yesus Ialah teradam Utama dari Kelendahan hati Dia datang Dari surga Ke bumi Untuk menjadi Seorang manusia Hidup untuk Anda Memberikan hidupnya Untuk Anda Dan saya Dan dibangkitkan Untuk menyelamatkan Anda Dan saya Saudara sekalian Malilah kita belajar Dengan Yesus Dia sebetul Tertemu seorang Pelacul Dia tidak Tuduh dia Dia tidak marah dia Mana suami kamu Saya tidak ada suami Saya tahu kamu tidak suami Tapi ada lima Laki-laki dalam hidup kamu Nah Tuhan tidak Menuduh Menjudge ya Menghakimin Tapi dia dengan rendah hati Tahu isi hati dia Dan menyelamatkan dia Tuhan Yesus Bekati Marilah kita belajar Rendah hati Seperti Yesus Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas firman Engkau yang begitu Luar biasa Tuhan Lupalah kami Biarlah firman Engkau bisa hidup Dalam pikiran hati kami Supaya kami Sungguh bisa menjadi Anak Engkau Yang rendah hati Yang hanya Memuliakan nama Engkau Terima kasih Terima kasih